Halo, selamat datang di BAYA TEKNIK. Tentunya bersama saya, KDR Rawan. Kali ini saya akan membuat lampu sorot portable. Bagaimana cara merubah lampu sorot 220V menjadi lampu sorot portable? Ini adalah lampu sorot 220V yang biasanya digunakan di tegangan PLN 220V. Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe dan like, komen. Saya kasih waktu 3 detik. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi, lampu sorot ini kebetulan sudah rusak. Yang rusak itu adalah di bagian traponya. Jadi, saya akan mengganti rangkaian trapu dari tegangan 220V listrik PLN menjadi portable agar bisa dibawa kemana-mana. Ini lumayan besar, mungkin sangat terang. Dan saya akan membongkarnya sekarang. Mari kita lihat. Ini baut-bautnya sudah saya lepas. Dan saya akan membongkar kacanya dulu. Teret. Teret. 50W. Lumayan besar. Nah. Seperti ini. Ini adalah rangkaian trapu-nya yang biasanya agar bisa dihidupkan di listrik PLN. Ini tegangannya sekitar 36V. Jadi, lampu ini membutuhkan daya tegangan itu sebesar 236V DC. Dan saya akan mengganti rangkaian ini. Saya tidak akan menggunakan ini. Kebetulan ini sudah rusak. Dan saya akan membuat merubah. Lampu ini menjadi lampu sorot portable agar bisa dibawa kemana-mana. Agar seperti lampu center tapi besar. Dan tentunya saya menggunakan rangkaian ini lagi. Rangkaian step up. Dari baterai 3V menjadi 30V sampai 40V. Oke. Saya akan memodifikasinya dengan ini. Jadi, tonton terus. Saya akan men-solder-nya dulu. Isi driver step up ini. Jadi, lampu ini membutuhkan tegangan sebesar ya kira-kira 30V. Nanti saya akan setel di driver ini. Ini adalah kabel lampunya. Kabel lampu ini saya akan sambungkan di output step up rangkaian ini. Jadi, di sini sudah isi keterangan positif dan negatif. Kalian bisa mendapatkan rangkaian ini di toko online. Sangat banyak sekali. Cari saja rangkaian step up. Apakah lampu ini nanti memang menyala? Mari kita lihat nanti. Tegangan positif. Tegangan positif. Sebenarnya saya mau mengisikan sebuah saklar di sini. Tapi saya akan menggunakan secara manual nanti. Ketika mau menghidupkan lampu portable ini. Saya cuma menyambung seperti ini saja. Menyala. Oke, nanti saya coba. Saya akan melapisi bawahannya agar tidak konslet. Saya akan melapisi bawahannya. Ya mungkin kalian punya lampu seperti ini di rumah dan sudah rusak atau nggak dipakai bisa dimodifikasi seperti ini lampu ini bisa digunakan ketika mati listrik atau kalian mengganti senter yang kecil menjadi menggunakan lampu ini jadi lebih terang Hai kisah kan saya akan menggunakan lampu bakar sebagai berkatnya ya mungkin seperti ini sebelum saya rakit saya akan mencobanya dulu oh kalian lihat Hai memenyalah kebetulan ini tegangannya sudah melebihi 12V saya akan memutar variablenya dulu saya redupkan oke kalian bisa lihat lampunya redup sekali dan saya akan menggunakan avometer ini berapa sih tegangan yang sudah masuk oke mari kita lihat tegangannya 24V kita naikkan lagi menjadi sekitar 27V kalian lihat saya akan mematikan lampu saya akan mematikan lampu lebih terang terang dan terang wah avometernya gak kelihatan tegangannya 25V saya akan menaikkan lagi di 20V wow sangat terang sekali 27V saya kasih di 27V gak terang sekali wow saya akan matikan dulu sangat terang sekali saya akan mengelamnya dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi saya menyambung kebetulan gak ada saklar saya menggunakan manual dulu selamat menikmati saya sambung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita coba lagi oke saya akan merakitnya dulu wow saya mau mencoba lampu ini dan mematikan lampu di ruangan ini seberapa terangka oke cukup dua aja dulu udah dekat udah cukup ini benar-benar portable bisa dibawa kemana-mana bukan sulap bukan sihir jreng oh lumayan run saya akan membawa kameranya kalian bisa lihat lumayan run lumayan run dan sangat run sekali mungkin kalian bisa membuat ini di rumah sendiri dan merakitnya ini sangat berguna sekali ketika lampu listrik mati ataupun kalian bisa menggunakan ini sebagai center lampu PLN220 dirubah menjadi lampu portable menggunakan baterai 3 volt oke mungkin ini aja video yang saya bahas terima kasih sudah mengunjungi channel bayar teknik terima kasih sampai jumpa next video selamat menikmati selamat menikmati